Halo teman-teman, perjalanan kita kali ini akan menuju Pantai Soan di Kota Tuban, Provinsi Jawa Timur. Perjalanan yang kami tempuh melalui jalan di Kecamatan Bancar, Tuban. Kami sengaja lewat jalan ring road ini dan tidak lewat jalan di tengah Kota Tuban karena kami ingin mengetahui kondisi dan suasana jalan tersebut yang jauh dari keramaian di jalan raya kota. Memang jalanan agak sepi, di samping itu sedang musim kemarau sehingga kita bisa melihat pohon-pohon di kiri kanan tepi jalan tampak meranggas atau mengeri. Setelah itu, kita akan melalui perjalanan ke arah Pantura karena memang letak Pantai Soan berada di tepi jalan Pantura atau Pantai Utara. Nah, jalan Pantura adalah jalan yang dibuat oleh Dandles ketika jaman pendudukan Belanda. Pantai Soan memang agak jauh dari perkotaan Tuban, dekat dengan perbatasan Provinsi Jawa Tengah. Meskipun jalanan tampak agak sepi, namun ditunjang oleh jalanan yang nyaman untuk dilalui, maka perjalanan kita terasa menyenangkan. Juga kita masih bisa menyaksikan banyak pohon yang tampak kecoklatan. Kita dapat membayangkan gambaran hasil karya seni berupa lukisan pemandangan alam pepohonan yang indah, serta merasakan adanya ketenangan hati karena jauh dari kebisingan kota seperti hari-hari biasa yang kita lalui. Inilah saatnya kita menikmati liburan bersama keluarga atau teman untuk melepas lelah dari kesibukan sehari-hari menuju pedesaan yang penuh dengan ketenangan dan kenyamanan sebagai refreshing kita. Jawa Tengah Dari Kabupaten Tuban melalui Pantura kemudian diteruskan ke Kabupaten Rembang, Pati, Kudus, Demak, hingga Kota Semarang, ke arah barat hingga Jakarta. Demikian pula sebaliknya. Selama ini, jalur Pantura termasuk di Tuban menjadi penghubung utama lalu lintas Surabaya, Semarang, Jakarta. Selain Pantai Soan, di sepanjang Jalan Pantura terdapat beberapa pantai yang menarik di Kota Tuban. Yuk, ikuti kita terus. Kita sudah memasuki pintu gerbang wisata Pantai Soan. Di papan nama, warna wisata Soan tertera bermacam-macam fasilitas. Antara lain, ada musola, toilet, kantor, grahasoan, wahana flying bike, flying fox. Kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat wisata pantai, salah satu wisata pantai di Kota Tuban, yaitu Pantai Soan. Pantai Soan letaknya di Jalan Begorejo, Kejamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sekarang, saya sudah berada di pintu masuk untuk membeli tiket. Nah, tiket di Pantai Soan untuk hari biasa per orang 10.000 rupiah, sedangkan pada hari-hari libur atau weekend sebesar 12.000 rupiah. Dan untuk kendaraan masuk roda 2 2.000 rupiah untuk roda 4.000 rupiah. Sedangkan selain untuk berfoto-foto dan menikmati udara segar dengan tanaman yang rindang. Tiket masuk 4 orang dengan... 4 orang 1 orangnya 10.000 roda 4.000 rupiah. Rp 4.000 rupiah. Rp 45.000 rupiah. Oke. Rp 45.000 rupiah. Berempat dengan roda Rp 45.000 rupiah. Jadi jumlahnya Rp 45.000 rupiah. Pantai Soan merupakan pantai yang dikelola oleh perhutani kota Duban. Keunikan pantai ini terletak pada banyaknya pohon yang tumbuh di sekitar pantai. Meski berada di pesisir, pantai ini terkesan keduh sebab sejumlah pohon seperti terengbesi, Kelampis, Ketapang, hingga Maoni mengitari sekitar pantai. Sehingga wisata Pantai Soan disebut juga Wana-wahana Pantai Soan. Pantai ini dibuka untuk umum setiap hari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Anda dapat juga mengambil foto-foto atau bersuah foto dengan bermacam-macam background foto pada tiap sudut pandang yang bagus baik di dalam wana-wahana di pantai maupun background laut. Bahkan Anda bisa foto pre-wedding di tempat ini. Pantai Soan juga menyediakan area perkemahan yang bisa dipesan pengunjung sebelum tiba. Maka dari itu pengunjung wajib izin kepada pengelola apabila ingin berkema. Pengunjung harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat menginap dan menghabiskan malam di pantai Soan. selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. pemandangan alam yang indah di sekitar pantai akan tetapi didukung pula oleh pasir pantainya yang berwarna putih seperti di pantai Kutu Bali. Jika kita berada di sana serasa kita berlibur di pulau Dewata Bali. pasir putih tidak hanya menyajikan pemandangan alam yang indah namun juga bisa melihat pasir putih yang terbentang di pantai serta kita bisa melihat ombak bergulung-gulung. nah demikian juga dengan fasilitas yang disediakan oleh wana wisata pantai Soan ini begitu banyak. Spot-spot foto camping ground panahan pre-wedding outbound keranjang cinta vila dan gasebo terima kasih teman-teman sudah menonton jangan lupa klik tombol like subscribe dan komen teman-teman